assalamualaikum selamat sore pagi siang malam Oke teman-teman hari ini saya akan share pengasutan starting pada motor DC oil pump ya jadi digunakan redaman untuk meredam metode bagaimana meredam arus tadi motor karena kan setiap motor listrik pada saat start itu kan selalu tinggi dan karena butuh torsion besar maka butuh arus yang besar tapi kebanyakan itu jadi kurang smooth teman-teman jadi langsung takutnya ada proteksi kerja atau merah menurunkan lifetime motor itu sendiri jadi seperti itu jadi salah ini salah satu metode untuk meredam arus starting pada motor listrik yang sekarang adalah pada motor DC oil pump ya motor DC jadi perisiannya seperti ini teman-teman ya jadi jadi kita menggunakan ini adalah motor ya ini adalah air ini kontak-kontaknya ini kontak yang ada tiga kontak ya yang dua kontak itu terhubung ke R R ini punya masing-masing punya nilai ya jadi R dalam paralel kan dia semakin kecil ya R totalnya kalau di jumlahkan R1 dan R2 semakin kecil kan ya apalagi ditambah ada tiga empat air ini di paralel itu semakin kecil temen-temen jadi prinsip kerjanya itu nanti ketika tombol start ditekan maka K1 ini akan close kemudian beberapa detik satu detik ini saya langsung ke rangkaian powernya namanya untuk rangkaian kontrol nanti saya terangkan di video selanjutnya jadi K1 ketika tombol start ditekan K1 close 1 detik kemudian K2 close kemudian detik terakhir K4 close K1 K2 open jadi seperti itu kira-kira temennya filosofinya seperti itu jadi metode yang digunakan dengan seperti itu eh kenapa di gunakan seperti itu karena kan tadi sudah dijelaskan ya untuk setiap motor lipstick startnya itu butuh arus yang besar karena butuh torsi yang besar maka untuk mengurangi arus start itu jadi digunakan air airnya diperbesar otomatis harusnya di harusnya mengecilan temen-temen yang dengan asumsi daya yang sama ya jadi eh ketika air diperbesar maka arus itu akan semakin mengecil nah perbanding terbalik temen-temen ya ini adalah perbandingan terbalik jadi ini berikut animasi ini masih sederhana yang saya jelaskan jadi kira-kira seperti ini temen-temen jadi ketika tombol start ditekan maka K1 akan close kemudian motor ini akan berputar temen-temen air totalnya ini 100 nomen jadi kita misalkan nandikan R1 nya 100 ya R1 100 R2 100 tapi ini masih satu rs aja kan yang dilewati kan berarti ini kan seri dan namanya seri jadi lewat sini aja si arusnya temen-temen tombol start ditekan K1 close maka dia akan menghambat ya aliran elektron yang menuju ke motor sehingga arusnya kecil maka putarannya juga akan torsinya akan kecil juga namanya jadi karena arusnya kecil torsnya kecil jadi tujuannya itu untuk meredam arus start aja sih digunakan R2 R2 ini kemudian kemudian beberapa detik kemudian satu detik ya ke tengah satu detik K2 close K2 close maka entar temen-temen ya saya ulangi ya tadi ini K1 close nah kemudian entar lagi K2 close temen-temen ya K2 close maka R totalnya kan semakin mengecil temen-temen R totalnya sehingga I nya semakin besar maka torsinya semakin besar putaran temen-temen semakin naik temen-temen ya nah kemudian yang terakhir oh seperti ini temen-temen set nah ini kan masih putaran yang tadi yang kedua nah ini yang terakhir close ini putaran udah cepat temen-temen eh ketika keempat ini close kemudian K1 K2 eh open jadi seolah-olah shot temen-temen bukan shot secara harfiah shot gangguan ya bukan ya karena kan melewati beban tetap disini tuh ada R cuman R nya itu kecil temen-temen tidak sebesar R1 R2 jadi ketika keempat ini close maka otomatis tidak ada R R nya sangat kecil ya R nya kecil maka arusnya akan besar otomatis disini arusnya akan cukup besar putar motornya akan cepat gitu temen-temen yang lain temen-temen kan untuk pengasutan yang untuk peredaman seri motor anda bisa pakai soft start atau pakai inverter itu sendiri atau pakai star delta ya nah sedertakan udah umum dibicarakan ini ini salah satu aplikasi di pembangkit di PLTP itu seperti ini temen-temen untuk motor DC nya dia menggunakan R atau pakai variable resistor yang bisa dikasih-kasih temennya intinya prinsipnya bagaimana arus yang ke sini itu tidak langsung besar temen-temen jadi landai tuh landai sehingga putar motornya tidak cukup arusnya tidak cukup besar sehingga lifetime nya jadi cukup hemat cukup awet cukup sustain peralatan oke temen-temen itu aja dari saya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati